Kapolres serulangun AKBP Sugeng Wahyu Diodo mengatakan penggunaan senjata api hanya bagi personel yang mendapatkan izin dari pimpinan dalam situasi dan kondisi tertentu. Secara umum, aparat yang terlibat dalam pengamanan di TPS tidak membawa senjata api untuk memberikan rasa aman dan kondusif. Selama pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara, pihaknya akan menyiagakan sejumlah personil BKO dari Polda Jambi yang akan ditempatkan di sejumlah area strategis. Jika terjadi ancaman yang bisa berpotensi konflik, cepat sampai ke lokasi. Kapolres juga menegaskan, suksesnya pelaksanaan Pilgub di masa pandemi COVID-19 ini tidak hanya tergantung pada soal pengamanan, masyarakat juga berperan penting. Yang dipersenjatai harusnya tidak ada, karena kita pengamanan TPS ini sifatnya kita tidak diperbolehkan untuk membawa senjata api. Dan untuk pengamanan dari Polda, kalau mereka ada yang memang ditempatkan di masing-masing lokasi yang sudah kita tentukan. Tapi ada juga yang sifatnya stand by, apabila diperlukan mereka bisa digerakkan segera untuk melakukan pengamanan. Tugas utama Polri hanya sebagai personil pengamanan dan tidak memiliki beban untuk mencatat hasil Pilgub di setiap TPS. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.